Soal UN tahun 2012 Soal berikut adalah soal yang sering keluar pada ujian nasional. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika tikus kebun di Basmi, yang akan terjadi adalah Soal ini adalah soal tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, semua organisme saling berhubungan. Coba perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada soal. Tikus kebun memakan rumput dan beri hitam. Sedangkan tikus kebun adalah makanan dari serigala, raja wali, dan burung hantu. Jika tikus kebun di Basmi, maka rumput dan beri hitam populasinya akan meningkat. Karena yang memakan mereka sudah di Basmi. Sedangkan populasi serigala, raja wali, dan burung hantu akan menurun. Karena jika tikus kebun musnah, maka serigala, raja wali, dan burung hantu akan kesusahan dalam mencari mangsa. Sehingga jumlahnya menurun karena kekurangan makanan. Akan tetapi, serigala masih bisa memakan kelinci, dan burung hantu masih bisa memakan tikus. Jadi, populasi yang akan sangat menurun adalah raja wali. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Populasi raja wali menurun